Intro Saulara dan saudari terkasih Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13 Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara Sesudah itu ia membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi Disitu mereka sendirian saja Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat Tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu Maka tampaklah kepada mereka Elia dan Musa yang sedang berbicara dengan Yesus Lalu Petrus berkata kepada Yesus Rabi betapa bahagianya kami berada disini Baiklah kami dirikan tiga kemah Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia Petrus berkata demikian Sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya Karena mereka sangat ketakutan Maka datanglah awan menaungi mereka Dan dari dalam awan itu terdengar suara Inilah anakku terkasih Dengarkanlah dia Dan sekonyong-konyong Waktu memandang sekeliling mereka Tidak lagi melihat seorang pun Kecuali Yesus seorang diri Pada waktu mereka turun dari gunung itu Yesus berpesan Supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun Apa yang telah mereka lihat itu Sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan diantara mereka Apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati Lalu mereka bertanya kepada Yesus Mengapa ahli-ahli taurat berkata Bahwa Elia harus datang dahulu Yesus menjawab Memang Elia akan datang dahulu Dan memulihkan segala sesuatu Tetapi bagaimanakah halnya dengan anak manusia Bagaimana tertulis bahwa ia akan banyak menderita Dan akan dihinakan Tetapi aku berkata kepadamu Memang Elia sudah datang Dan orang memperlakukan dia Menurut kehendak mereka Sesuai dengan yang tertulis tentang dia Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih Dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens Dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua dimanapun berada Senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari Injil hari ini berbicara tentang Dua fakta yang dihubungkan bersama Yakni transfigurasi Yesus Dan pertanyaan tentang kembalinya Nabi Elia Saat itu orang-orang sedang menunggu kembalinya Nabi Elia Hari ini banyak orang menunggu kembalinya Yesus Yesus akan kembali Mereka tidak menyadari bahwa Yesus telah datang kembali Dan hadir dalam hidup kita Terkadang seperti kilat yang tiba-tiba Kehadiran Yesus ini meledak dalam hidup kita Dan meneranginya dan mengubahnya Saudara-saudari Transfigurasi Yesus terjadi setelah Pemberitahuan pertama akan kematian Yesus Pemberitahuan ini telah mengganggu Pikiran para murid terutama pikiran Petrus Mereka termasuk orang-orang miskin Tetapi pikiran mereka tenggelam Dalam ideologi pemerintah dan agama waktu itu Salib adalah penghalang untuk percaya kepada Yesus Transfigurasi Yesus akan membantu para murid Mengatasi trauma Salib Saudara-saudari Pada tahun 70 ketika Markus menulis Salib terus menjadi penghalang besar bagi orang Yahudi Untuk menerima Yesus sebagai Mesias Mereka berkata Salib adalah skandal Salah satu upaya terbesar orang Kristen perdana Adalah membantu orang memahami bahwa Salib bukanlah skandal Melainkan ekspresi kuasa dan hikmat Allah Markus berkontribusi untuk ini Markus menggunakan teks dan figur perjanjian lama untuk menggambarkan Transfigurasi Dengan cara ini ia menunjukkan bahwa Yesus melihat realisasi nubuat dan salib adalah jalan menuju kemuliaan Saudara-saudari Yesus naik ke gunung yang tinggi Lukas berkata bahwa Yesus naik untuk berdoa Di atas sana Yesus hadir dalam kemuliaan di hadapan Petrus, Jakobus, dan Yohanes Bersama-sama dengan Yesus hadir Musa dan Elia Gunung yang tinggi mengingatkan akan gunung Sinai Dimana di masa lalu Tuhan telah menyatakan kendaknya kepada orang-orang Israel Dengan memberikan hukum kepada mereka Pakaian putih mengingatkan kita pada Musa dengan wajah berseri-seri ketika dia berbicara dengan Tuhan di gunung dan menerima hukum Elia dan Musa, dua otoritas terbesar dari perjanjian lama, berbicara dengan Yesus Musa mewakili hukum, Elia mewakili nubuat Lukas menyebutkan percakapan tentang keluaran Yesus yaitu kematian Yesus di Yerusalem Saudara-saudari Petrus senang tetapi dia tidak mengerti Petrus ingin menyimpan momen menyenangkan ini di gunung Petrus menawarkan untuk membangun tiga tenda Markus mengatakan bahwa Petrus takut tanpa mengetahui apa yang ia katakan Dan Lukas menambahkan bahwa para murid mengantuk Mereka seperti kita, mereka kesulitan memahami salib Suara dari surga menjelaskan fakta Ketika Yesus diselimuti oleh kemuliaan Sebuah suara datang dari awan dan berkata Inilah anakku yang terkasih dengarkanlah dia Ungkapan anak terkasih mengingatkan kita pada sosok hamba Mesias yang diwartakan oleh Nabi Yesaya Ungkapan dengarkanlah dia mengingatkan kita pada nubuat yang menjanjikan kedatangan Musawaru Di dalam Yesus nubuat-nubuat perjanjian lama sedang digenapi Para murid tidak bisa lagi ragu Yesus benar-benar Mesias yang mulia yang mereka inginkan Tetapi jalan menuju kemuliaan melewati salib Sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Yesaya Kemuliaan transfigurasi membuktikan hal ini Musa dan Elia membenarkannya Bapak menjaminnya Yesus menerimanya Pada akhirnya Markus mengatakan bahwa setelah penglihatan itu Para murid hanya melihat Yesus dan tidak ada orang lain lagi Mulai sekarang Yesus adalah satu-satunya wahyu Allah bagi kita Yesus sendirian kunci untuk memahami seluruh perjanjian lama Subara saudari Yesus meminta para murid untuk tidak memberitahu siapapun Apa yang telah mereka lihat Sampai setelah anak manusia bangkit dari antara orang mati Tetapi para murid tidak mengerti Mereka tidak mengerti Arti salib yang menghubungkan penderitaan dengan kebangkitan Salib Yesus adalah bukti bahwa hidup lebih kuat dari kematian Nabi Maliaki telah mewartakan Bahwa Elia akan kembali untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias Pewartan yang sama ini ditemukan dalam kitab sirah Bab 48 ayat 10 Tetapi bagaimana mungkin Yesus menjadi Mesias jika Elia belum kembali Itulah sebabnya mengapa para murid bertanya Mengapa ahli-ahli taurat mengatakan Bahwa Elia harus didahulkan Tanggapan Yesus jelas Tetapi aku berkata kepadamu Elia telah datang Dan mereka memperlakukan dia sesuka hati Seperti yang dikatakan kitab suci tentang dia Yesus sedang berbicara tentang Yohanes pembaptis yang dibunuh oleh Herodes Saudara-saudari Bagaimana iman kita kepada Yesus Yang menganugerahkan kepada kita saat-saat transfigurasi Dan sukacita yang luar biasa Dan bagaimana saat-saat bahagia itu memberikan kekuatan kita di saat-saat sulit Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda mu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita